Halo assalamualaikum kali ini saya akan mencoba install MIUI 13 di HP Poco X3 Pro ya ini Poco X3 Pro ini sudah dapat update MIUI 13 untuk ROM globalnya tapi saat ini masih pilot tester ya tapi kemungkinan tidak lama lagi akan dirilis resmi untuk ROM globalnya ya sekali lagi ROM globalnya yang RGU-MIXM untuk pengguna ROM global RGU-MIXM mungkin kalian tidak lama lagi akan mendapat notifikasi update ke MIUI 13 nah disini saya pakai ROM Indonesia ya RGU-MIXM dan disini saya akan coba install ROM globalnya MIUI 13 lewat trik rename ROM ya saya sudah download ROMnya sudah download ROM 2 ROM 1 ROM pancingan 1 ROM tujuan jadi ROM pancingannya adalah versi terbaru dari ROM Indonesia untuk saat ini versi 12.5.6.0 ya RGU-MIXM dan disini saya juga download ROM MIUI 13 globalnya ya S-G-U-M-I-XM oke 2 ROM sudah saya download kemudian untuk pindah dari ROM Indonesia ke ROM global ini yang jelas kalian harus backup data dulu ya buat jaga-jaga-jaga siapa tahu nanti reset HPnya masuk ke recovery mode mewajibkan untuk web all data jadi nanti akan ke-reset HPnya tapi pengalaman di Redmi Note 10 Pro kemarin pindah dari Indonesia ke global itu tidak mereset HP tapi kalau balik lagi ke ROM Indonesia baru mereset HP tapi tetap jaga-jaga ini sudah saya backup semua sudah saya pindahkan file-file penting yang di internal storage sudah saya pindahkan ke micro SD atau ke PC sudah saya pindah yang jelas ya bagi kalian yang ingin install ROM MIUI 13 di Poco X3 Pro ini bisa ikuti tutorial ini ya jadi dari Indonesia ke ROM global yang pertama untuk ROM pancingannya ROM terbaru dari ROM Indonesia untuk ROM-ROMnya ini bisa kalian download di situsnya download ROM UI ya cek di deskripsi video untuk link downloadnya jadi yang ROM Indonesia nya di rename jadi misalkan ada zip oke ada zip kemudian masuk ke settings about phone kemudian MIUI version kemudian tab 3 titik kanan atas ini menu choose update package atau pilih paket pembarun belum ada ya jadi kalian tab beberapa kali logo 12 nya sampai muncul pesan additional fitur update kemudian tab di 3 titik kanan atas baru pilih choose update package cari ROM yang sudah di rename tadi a.zip kemudian oke ini butuh koneksi internet saat ngecek ROM-nya ini ya getting info ini butuh koneksi internet oke ini cuma coba-coba saja oke sampai disini jangan tab reboot and update kalian masuk ke file manager lagi di recent apps nah disini yang a.zip kalian rename more rename jadi misalkan d.zip sedangkan ROM MIUI 13 nya ROM tujuannya kalian rename more rename jadi a.zip oke sekarang balik ke updater nya lagi sistem update nya lagi baru kalian reboot and update ini decrypting dulu oke langsung restart nanti akan ke proses update nya ini untuk trick rename pindah dari ROM Indonesia ke ROM global di Poco X30 itu sama saja ya seperti di HP Xiaomi yang lain jadi gak perlu BL yang masih lock boot loader bisa juga praktekkan trick ini kemudian untuk pakai trick rename harus minimal berada di Android 11 baru bisa melakukan trick rename kalau di Android 10, Android 9 atau di bawahnya gak bakal bisa melakukan trick rename oke ini sudah berjalan persen nya ditunggu saja nanti pokoknya sampai restart sendiri oke sudah sampai di 90% ya 99% langsung restart HP Poco X3 Pro nya ini kita lihat ya setelah proses update selesai ini apakah masuk ke recovery mode atau bisa langsung masuk ke home screen lagi ya MIUI 13 langsung kalau masuk ke recovery mode mau gak mau harus wipe all data atau reset HP tapi pengalaman di Redmi Note 10 Pro kemarin ke global itu gak mereset HP tapi kalau balik lagi ke Indonesia mereset HP oh logo MIUI nya masih yang putih ini ya walaupun MIUI 13 ya jadi logonya gak ada perubahan boot logonya boot animasinya tulisan MIUI nya masih sama seperti MIUI 12.5 ya logo MIUI putih seperti ini oke sudah masuk ke home screen ya finishing system update kita coba buka masih finishing agak lambat masuk ke home screen oke disini baru masuk tapi tetap sekali lagi pindah dari ROM Indonesia ke ROM global MIUI 13 ini gak mereset HP ya bisa langsung masuk ke home screen seperti ini kita cek di settings ya sudah di MIUI 13 ini ya oke sudah MIUI 13 global versinya 13.0 3.0 S-G-U-M-I-X-M Android versinya sudah Android 12 kita coba cek ya ini sesuai jam di lokasi saya jam 10.39 kita cocokkan ke jam 12 persis wow keren coklat keren 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 untuk Android security update nya sudah di Februari 2022 untuk yang Poco X3 Pro ini untuk perubahannya mungkin gak terlalu banyak ya yang Redmi saja gak terlalu banyak apalagi Poco terutama saat booting tadi logonya masih tetap sama gak ada bedanya dengan MIUI 12.5 kemudian suara bootingnya masih normal gak kayak Redmi Note 10 Pro kemarin yang hilang walaupun sudah di on kan audio start up oke kita cek beberapa fitur mungkin ada yang sama seperti di HP Redmi Redmi Note 10 Pro kemarin kita cek di spesial fitur sidebar sudah ada ya disini ada sidebar kemudian always show sudah ada ya sama seperti di fitur di HP Redmi Redmi Note 10 Pro kemarin yang saya review bisa sidebarnya bisa taruh di sebelah kiri atau di sebelah kanan oke ini ya oke mantap sih kemudian kita cek di wallpaper coba profile wallpapernya oke ada tambahan wallpaper ya sama ya disini masih ada melek wallpaper sama home screen efek gak ada super wallpaper tapi ada tambahan wallpaper static seperti ini ya kemudian untuk font fontnya masih sama tetap pakai yang robot kemudian temanya masih sama oke apalagi ya sound and vibration kita cek sound effect masih sama gak ada embel-embel dolby kemudian additional settings oke seperti ini oke ini game turbo shortcut game turbo nya seperti ini ya joss oke game turbo nya sudah yang terbaru kita cek oh ya control center nya tadi belum nah control center nya masih yang lama seperti ini ya untuk pakai control center tampilan control center yang terbaru perlu kalian install manual apk system uf plugin sama micas oke mungkin sekian dulu ya untuk info buat kalian pengguna POCO X3 Pro biasanya untuk MIUI 13 global nya sudah dirilis tapi sementara masih pilot tester mungkin gak lama lagi juga akan dirilis yang versi global nya langsung buat pengguna POCO X3 Pro di room global biasanya gak lama lagi akan dapat notifikasi update ke MIUI 13 sedangkan untuk pengguna room Indonesia pengguna di Indonesia gak tau infonya kapan belum ada tanda-tanda untuk MI pilot testernya juga belum ada kalau kalian pengen coba yang MIUI 13 global ini silahkan dicoba saja ya tapi sekali lagi untuk balik lagi ke room Indonesia karena ini masih MI pilot jadi nanti gak bisa pakai trick rename ya kalau mau balik lagi nunggu yang global ini rilis resmi sudah dirilis benar-benar dirilis buat pengguna global baru kalian bisa melakukan trick rename balik lagi ke room Indonesia kecuali kalau kalian sudah UBL ya kalau kalian sudah UBL walaupun kalian berada di MI pilot ini bisa kalian flash langsung ya flash lewat PC kalau mau balik lagi ke room Indonesia bisa pakai MI flash lewat PC ya roomnya ya room password oke sekian dulu terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir silahkan like dan share video ini kalau memang bermanfaat yang belum subscribe channel sikit terlalu silahkan di subscribe dulu aktifkan notifikasi loncengnya sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati